Selamat bertemu kembali dalam edisi Misteri kali ini. Kali ini saya akan bercerita tentang satu kejadian Misteri yang dirakam di dalam CCTV. Saya percaya ramai di antara kawan-kawan di luar sana pernah ada pengalaman memetik buah betik. Bukan senang kan? Karena pulas, pulas, pulas. Nah, tapi sebenarnya ada satu cara yang paling mudah. Itu pun saya belajar dari jin. Selepas satu kejadian yang berlaku. Bila setiap kali ada masak buah betik di halaman rumah ini untuk petik, saya mengambil masa lebih kurang dekat 10 saat untuk putar-putar-putar. Kalau tak terputar pun, dia akan putus juga kalau dipaksakan. Satu hari, saya nampak ada dua biji buah betik di atas tanah. Saya heran. Dia terputus. Saya heran macam mana boleh jatuh. Macam begitu sahaja. Padahal dia punya betik ini masih lagi keras. Karena garu kepala bah. Memikirkan macam mana buli berlaku. Saya pun tidak faham. Sebab saya banyak kali sudah petik buah betik ini yang masak. Saya kena petik sekurang-kurangnya lebih daripada 10 saat. Kadang-kadang putar-putar-putar tidak pun putus. Nah kan. Jadi satu hari berlaku lagi. Kejadian yang sama. Buah betik yang sudah mula kuning itu jatuh di atas tanah. Saya pun heran. Dan saya pergi pereksa di dalam rakaman CCTV. Nah. Rupa-rupanya di dalam rakaman CCTV itu tunjukkan. Bagaimana untuk petik buah betik. Bukan dipulas. Selama ini saya pulas. Rupa-rupanya dia tolak. Dia kepak. Dengan mudah. Tidak sampai 2-3 saat. Sudah jatuh. Nah. Sampai sekarang ini kalau saya petik buah betik itu saya buat macam begitu. Saya pun tidak fahamkan. Bila saya nampak di dalam CCTV berlaku macam begitu. Saya pun pergi ke astral. Heran mbak. Siapa yang sebenarnya buat begitu. Wih. Nah. Rupa-rupanya kan. Di dalam saya punya astral travel ini. Rupa-rupanya yang datang itu ialah Jin mbak. Dia punya tinggi sama tinggi dengan itu petik. Tinggi lagi. Apa dia buat? Dia hanya satu jari saja petik buah itu. Dia pergi tolak. Tolak saja. Jatuh. Jadi saya tanya ini Jin. Saya kata. Kaukah yang. Saja-saja memang saya tahu lah abad dia. Tapi sajalah kan mau tanya. Kaukah yang pergi petik itu buah betik. Saya bilang. Dia bilang. Iyalah. Sayalah. Kenapa begitu. Sebab dia bilang. Kau tidak tahu macam mana petik buah betik. Wih. Maluk juga bahkan. Padahal. Saya ini. Tukang panjat buah betik. Bah dulu-dulu. Tapi itulah. Mau ambil. Putar-putar-putar begitu. Sampai terkapus-kapus saya di atas pokok. Betik. Belum lagi jatuh itu buah. Dia kata. Saya datang. Kasih tunjuk cara. Macam mana. Mau. Ambil buah betik paling cepat. Dia bilang. Jadi. Itulah cara dia bilang. Tolak saja. Kan. Rupa-rupanya begitu pula caranya. Siapa tahu. Nah. Dan yang memanglah saya kenal. Jin ini. Jin ini tinggi. Tapi ada bulu. Macam king kong. Nama dia. Zul Mahatho. Kuat. Nah. Dia bilang. Begini cara. Kau sudah nampak gitu. Jadi. Siapa yang. Ada buah betik. Kamu cuba dulu. Asi putar. Bahkan. Bagi kongsi. Lebah dibawa. Mana. Malah tahu. Kamu sudah pakar kan. Yang ada buah. Yang ada tanam. Betik di rumah. Di ladang. Macam mana. Cara kamu mau ambil buah betik. Yang sudah masak. Kamu betik macam mana. Pulaskah. Macam saya dulu. Tapi sekarang. Saya tidak pulas. Sudah. Saya tulak saja. Saya pegang. Dia punya hujung. Saya tidak tulak ke luar. Tulak ke dalam. Sekejap saja. Itulah. Yang saya belajar dari Jin. Yang Jin ajar sama saya. Nah kan. Jin pun bagus juga. Pegi tunjuk cara. Macam mana. Mau. Betik buah betik. Nah. Siapa-siapa yang. Tahu ada cara lagi lain. Selain pada itu. Kamu. Kasih share. Di sana. Di bawah. Kita pakat-pakat. Lama kongsi-kongsikan. Pelajaran ini. Nah. Sekarang. Kamu tengok ini. Macam mana. Ini cara dia. Untuk. Betik. Buah betik. Cara yang betul. Ikut Jin. Kamu tengok. Rekaman ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.